Sederalon warga gampung Lok Mambang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, membangun satu rumah layak huni kepada seorang kepala keluarga atau kakak kurang mampu di gampung itu. Tengku Husaini Rusli, pria berusia 36 tahun yang belum memiliki rumah ini, berprofesi sebagai guru pengajian di desa Lok Mambang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren. Dana pembangunan rumah tersebut adalah dari dana desa atau DD. Peletakan batu pertama pembangunan rumah di Dusun Matang, Jero, desa setempat ini dilakukan pada Kamis 4 Juli 2024. Peletakan batu tanda dimulainya pembangunan ini oleh Tengku Husaini selaku penerima dan menepung tawari juga berdoa bersama keci, warga, dan para pekerja. PJ Kecil Lok Mambang, Sabri Yusuf, 58 tahun, mengatakan, Tengku Husaini selama ini memberi pengajian kepada anak-anak dan masyarakat di balai kecil dekat dengan rumah mertuanya. Hasil musyawarah desa, ia dinilai layak menerima rumah layak huni bantuan dana desa tahun 2024. Rumah bantuan dimaksud berukuran 3x6 dengan anggaran 80 juta rupiah. Direncanakan juga akan dibangun sebuah balai pengajian di samping rumah yang sedang dibangun. Terima kasih telah menonton!